Guys, aku baru aja order food panda, ini Kroisang terenak di Bangkok Namanya Susan Kroisang Wow, super super enak guys, yuk kita unboxing Nih, semuanya ada logo Susan Kroisang Our signature dish Wow, pokoknya ini, aduh mantel guys, cobain ya Dan ini tuh masih anget gitu loh boxnya Mantap nih, Kroisang fresh, enak, mantap, the best di Bangkok, viral Nah, sekarang biarkan suamiku guys mencobanya nih Udah gak sabar kayaknya dia Ini Kroisang Ini Kroisang, ini saya buka dong Emang itu apa emang? Ini yang almond sih, dua, karena saya juga mau almond Saya juga wajib nyoba almond Almond yang saya paling favorit Wih, ini apa saya yang ku? Kue Oh iya, kue Kroisang juga Masa sih Wih, kantul guys Saya mau coba yang itu Noh, jangan Jadi coba apa? Nanti aja, yang almond dulu Ini, yes Wih, mantapnya, mantapnya Perfect Perfect kan, emang the best, seperti bilang ini Masih anget Masih anget kan? Rotinya itu loh cayanku, pastrynya itu perfect banget Dalamnya kan? Dalamnya juga, terus rotinya Kan kalau Kroisang kan rotinya Dalamnya mantap banget, battery Terus almond juga, full almond Luarnya almond Dalamnya baru suka banget Berapa nilai skornya? Full Sepuluh ya? Sepuluh Sepuluh Alah, ada-ada aja yang jual ya? Iyalah, kan istrimu selalu explore makanan Itu coklat Oh, saya mau yang mana lagi? Ini salted egg Ini coklat Ini honey Ini butter Biasalah kayak kita dibiksikan Tapi ini lebih premium Iya, honey sih mantap saya Ini? Bateri banget Honey banget Ih, bagi doang sedikit Hmm Enak-enak Mantap ini, Anggung Lebih itu, almond Lebih itu, almond Lebih itu, almond Lebih suka almond Jadi suka Ini biasa Iya, tapi rotinya cayanku Gak ada loh rotinya pastry kayak gitu Ini butter Ini butter Kayak Dibiksi biasa itu Rotinya aja Hmm Ya kan? Ini lebih ke rotinya cayanku Fokus ke rotinya Lebih rotinya Iya Terus cayanku jangan habisin semua cayanku Makan yang lain juga Gak Gapapa segigit segigit nih cayanku cobain yang ini Yang gede Full Masa full? No segigit kek Yang udah gigit Yang ini Ini gigit full Coklat Oh iya coklat coba Cobain aja ya segigit segigit Gitu kan lumayan Dua gigit Berdua guys sama istrinya Sekarang yang ini cayanku ini Hmm? Iya Kayak mana rasanya Cara gimana? Gigit aja udah Hati-hati tuh Pumpah Hmm Enak Wow Rasa apa? Krim Ada crumble-cramble gitu ya Sudah bayi lupanya Sudah Hmm Begitu doang Cukup Hmm ada cinnamonnya Cinnamon Emang dalam ini ya pak? Almond Kenapa itu tadi kasih sama bayi lupa? Almond Kita juga suka almond Baidu juga suka almond Jadi mau almond lagi Oh iya kata Ya udah gigit aja gak apa-apa Ini no Bayi lupa penuh Penuh? Penuh selesai Penuh sweetie Nau sweetie Guys Ini aku mau cobain yang original dulunya Yang bekas suamiku nih Hmm Perancunya itu loh Hmm Setiap layer ini perfect nyanggu Hmm Hmm Layernya ini Hmm Gak ada yang kayak gini Apa nyanggu? Ini dia Hmm Berat guys Berat Oh dalamnya ada lagi ya krim Hmm Ya makan ya pak ilu bilang kan krim Coba coba Bismillah Hmm Krimnya dingin Hmm Dalamnya ada Karamel Ayangku lihat deh Karamel Hmm Ada 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 Ya kan Hmm Wow Hmm 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 Enak semua Hmm Cucian aku mateng guys Hmm 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 Sekarang aku mau coba yang lain guys Sekarang aku mau coba yang lain guys Ini apa ya Telor kali Ini ya Salted egg Hmm Guys aku mau coba salted egg Caya aku gak makan karena caya aku tuh dia bukan pecinta salted egg Aku aja guys Bismillah Hmm Crispy Makas Tinggal Cerit Galat Gitu Jatuhin Enak banget Lumet Hmm 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 Waduh Dudududududu Jantot Tumpah Tumpah Hmm Hai gila Hai enak banget lu enggak kemanisan enggak enggak gimana gitu enak sekarang coklat mantap coklatnya ini tipe dark coklat ada pahit-pahitnya tapi enak ke Bangkok wajib ini temen-temen guys barusan aku baru aja dikirim sama Mbak Lita paket makanan karena Mbak Lita kan habis dari Bali ya guys terus dia inget dong sama tetangganya yang satu ini di Bangkok ya kan terus Mbak Lita bawain aku banyak banget oleh-oleh guys oh my god Mbak Lita bener-bener baik banget sampai inget Bailu juga kesukaan Bailu kan kacang ya terus dibawain guys kacangnya super pedas ya ampun terharu banget kita lihat oleh-olehnya nih guys nah ini aku dibawain Pia Eiji ini Pia guys ini udah aku makan tadi dua nah ini tadi isinya enam ini rasa coklat sama merasa keju guys tuh keju enak banget tuh Wow mantul ini coklatnya melimpah banget cuman kan aku pecinta keju jadi aku suka banget yang kejunya ini loh guys tapi coklatnya kok pecinta coklat enak banget guys terus di sini ada kacang ekstra pedas ini tuh banyak suka banget kacang terus Bailu suka nih brem seluruh seruling Bali aku tuh udah lama banget nggak nyobain brem dulu waktu terakhir aku makan brem itu waktu SD guys dan yang aku inget rasanya tuh kayak dingin-dingin gitu kan di lidah jadi aku nggak tahu nih aku bakalan nyobanya kedua kali ini dalam hidup aku terus balita juga bawain ini nih kacang 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 juga nih kacang kacang Capri apa ini tari Bali menang Oh kita coba ya guys nanti yang pastinya nunggu Bailu pulang dari luar kota dulu guys karena Bailunya lagi di luar kota terus dibawain juga nih cabai keriting Indo nah ini dia cabai keriting Indo guys kata Mbak Lita kan Mbak Lita WA aku mood kamu nggak punya kan ini Tiara apa namanya tuh cabai cabai merah keriting udah habiskan itu dibawain lagi guys baik banget Makasih banyak Mbak Lita dan nggak hanya itu kan ini udah dianterin ya tadi pagi ya kan terus barusan guys sore diantrin lagi ini nih makanan yang super banyak banget jadi jadi banyak banget sehari dua kali Mbak Lita kirim ya ampun ini Mbak Lita kirim aku apa ya gulai apa ini guys pakai petai juga Oh my god terus ada pihak lagi terus ini nih ini masih hangat duh masih panas ini adalah pepes tahu guys ya mbak Lita tuh rajin banget deh kalau udah bikin dari yang beralaskan daun pisang itu Mbak Lita juaranya tuh ih mantap banget kan masih panas lagi kayaknya aku mau cobain deh parah guys Mbak Lita makasih banyak Mbak Lita udah kayak minum obat deh aduh mantul guys Oh katanya ini namanya ikan asap guys iya iya jadi isinya ikan asap Wow nanti kita makan pakai nasi nih guys ini mumpung masih panas kayak aku mau makan yang ininya aja nih ini dulu pepes tahu guys bah yuk kita chip-chipin makan masakannya Mbak Lita tetap enggak kesayanganku wangi banget ini pepesnya mantap terus ini ada klotokan ikan asam apa ikan asap dibikin sayur lodeh gitu loh teman-teman ini nanti aku bakal makan pakai nasi cuman karena masih hangat ya kan mumpung masih hangat ini kita makan nanti itu sini pepes tahu dulu ih nggak tanggung-tanggung loh tiga tiga-tiga pieces guys eh tiga oh parah tar aku simpen dulu guys kita cobain yang ini dulu tapi sebelumnya kita ini aku mau cobain pianya nih sama temen-temen ini guys hmm bismillah dia Eiji namanya hmm ini rasa durian hmm enak banget enak banget enak banget guys ini lebih enak dari yang coklat Mbak Lita tuh tau banget makanan yang enak-enak yang premium-premium tuh wah kan Mbak Lita tuh hobinya sama guys makan hmm tebal banget isinya wow duriannya juga pas nggak kemanisan nggak yang gimana gitu enak hmm aku pikir tadi bakalan sama gitu enak coklat atau keju ternyata ada rasa kayaknya ada banyak rasa ya Hmm 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 top kita buka Hmm Wow Hmm guys Hmm tong kayak gini pepes tahunya wow mantap banget aku cobain ya aku cobain balita Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya aku pernah dikasih pepes tahu juga cuman dalamnya tuh ada surprise-nya guys ada telur asin gitu enak banget cuman tadi Mbak Lita telepon wah ada surprise-nya guys pete nung my god Malita ada-ada aja kepandain balita bener-bener deh pinter banget masak Malita biasanya sih telur asin ketembalita telur asin lebih kosong guys jadinya isinya pete Mbak Lita enggak kasih tahu isinya petai surprise banget enak banget parah sambal perfect pakai pete bahkan apa sih masakan kamu enak banget masalah tuh autentik semua guys aku aja belum pernah masak-masak pepes pakai daun pisang ya selama menikah gitu ya kemangi ini sehat banget kan mantap petiknya gede ini buat ntar malam makan-pakan nasi guys guys suamiku baru banget pulang dari luar kota terus dia lihat kan ini udah ada di meja nih oleh-oleh yang Mbak Lita bawa dari Bali Mbak Lita tetangga aku jadi dia langsung pengen cobain guys dia kan emang gitu langsung mengundang selera makannya saya bayu ini Mbak Pia udah aku makan guys aku sisai dua ruang untuk bayu ini apa roti kan ceguh jadi cegu mau coba yang mana dulu semua ini dulu oke ini Mbak Pia ini kacang kacang tanah ini kayak gede-gede ya gede panjang ya panjang Hai kayak kaju ini ini akhir-akhir ini akhir Wih kenapa paling suka ini kue dulu dan ini apa ini wajib nyobain brem udah kalau gitu ini duluan coba ya udah gunting cengko gunting tolong aku aja guys terakhir makan brem itu SD kali nyoba Oh gitu cengko iya waktu kecil jadi kalau nanya rasanya brem udah lupa banget Oh gitu pokoknya gimana cengko makan sensasi brem ini tuh makanan tradisional cengko tradisional orang Jawa oh jadi kita coba nih cengko batman bayu kapan lah juga jadi brem seruling Bali original Raja Wali udah coba deh Jawa atau Bali baju ini Bali Bali juga sih Bali juga bikin ya oke kita lihat ya guys coba ini brem brem dari susu enggak tahu sakin syuting enggak taunya seperti yang pasti kue sih kue ya di poli type of kue wih gimana dalamnya cengko woi woi ini kayak biskuit ya kayak biskuit di India pasti enggak ada kan ini tradisional Indonesia iyalah kalau tradisional pasti gak ada ini dia pelan-pelan loh nanti dia patah itu loh jangan jangan patahin patahin dikit tep gitu pakai tangan Tephono jangan dibuka semua enggak lagi buka semua gini ada lebarin lebarin loh kan katanya gak boleh patah mikir banget gini kalau patah testnya berubah kali jangan panjang deh kenapa kalau suka habisin jangan pakai mulut patahin dulu coba ini banginnya gula merah ini oh iya bener kan kayak gula merah ya ya udah coba oh ini lambut banget ya buka enggak ditutup-tutupnya coba makan brem guys coba lihat cengko teksturnya gimana cengko rasanya ada sensasi apa di mulut ada sensasi gak jangan digigit oh enggak boleh gigit enggak sih cuman kayak di emut gitu ya Allah apa rasanya enggak komen bocay bocaynya enggak komen suka masa sih suka ada rasa apa banyakan rasa gula merah dan sedikit susu enggak ada rasa dingin-dingin ada iya itu makanya sudah bilang sensasinya apa ada dingin dingin enggak unik loh ini ini habisin ya beneran iya kan enak bisa coba ini aku penasaran guys karena waktu SD itu pelitnya enak 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 ya udah tembakasidak enak 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 cowa dia naik suka enak enak nenek kalau bisa habis semua emang M zupełnie pakai apa sih bikin ini way lo dan rasa susu engan gula merah enak mau coba yang lain dulu ya atau habis dulu ya udah habis dulu habis dulu habis dulu kan saya bukan cepat makannya tapi suka ya enggak terlalu manis enaknya topet bisa apa itu enggak nyangka orang India suka berm masalahnya makanan-makanan tradisional gitu tapi ini enak bukan masalah ini enak iya dulu waktu kecil itu kaget ini apa sih makanan apa sih dingin-dingin gitu dulu enggak suka cengku cuman karena dulu masih kecil ya kan masih pikir sama makanan gitu sekarang kan pas nyobain lagi yang kedua kali enak nih Mbak Dita yang bikin Enggak lah Oh kacang hijau ini dalamnya pasti coba ini udah lihat hijau hati-hati ya dia berantakan tapi yang apa-apa sih ntar Hai merasa apa cengku Hai apa ini dalamnya aku Hai hehehe aku enggak tahu coba-coba seti zoom dulu isi dalamnya Hai kayak gini guys ini aku enggak tahu Hai singkong no bukan bukan singkong bukan singkong apa sih namanya ubi ubi Hai tapi rasa durian dicampur Iya tapi saya dikit dan juga lagi bilang durian kak gitu jadi kayak durian udah di iya diituin cengku diolah kayak jam gitu udah kayak jam selai jalan terakhir makanan paling kesukaannya kacang kacang wajibkan kacang apa mereknya tengok hai hai oh keluar angin nih nih coba tuh wangi-wangi hai 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 kacang kacang Hai 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 produk banget jagung makasih banyak Mbak Lita lalu ya Mbak Lita yang kasih yang kacang ya itu yang paling pertama Bailu bisa suka banget anak-anak banget makasih banyak Mbak Lita nomor dua yang baru bisa disuka ini ketahuan nama pada Bailu bisa habis sendiri ini kalau yang ini kue sih Oh gitu beda lagi udah kalau belum komen dulu apa Udi nih ini kan suka banget jadi ya udah kalau gitu coklat coba dulu Nanti ini emang gitu Hai pengerasaran iyalah Ayo hai 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 coklat suka aja karena kayaknya bukan makanan Bailu kali gitu kan karena kalau coklat biasa emang Bailu kurang makan juga coklat kalau hitam ini ya coba tapi enak ini bisa dihabis ini bocahnya lapar tapi coklatnya tebel gitu enak Canggu udah membalik sama kasih banyak sampai lu suka banget semua ini coklat ruka Bailu bisa habis 22 besi sekali makannya sekali dua bisa habis tak bisa lebih Hai kacang nomor satu parah jangan cek baru bilang jangan habis ini jangan ku kranci banget ya terus rasa bumbu gitu loh perfect gali-gali kadar rasa kacangnya juga yang kualitas bagus lihat deh kacang telapnya ya ini soalnya dihemat-hemat juga guys the best kacang teresapun nama di 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 Terima kasih sudah menonton!